Lagi-lagi hatiku gelisah tanpa sebab Saat kami saling bicara Di sudut ruangan mataku menangkap Sosok wanita yang datang menghampiriku kemarin malam Berdiri mematung Lalu menghilang dalam kegelapan Jadi kapan Pandra mau lihat pabriknya? Pria ini mengagetkanku Lusa saja, bisa? Cepatnya Tapi lebih baik begitu Mas Bagus kembali tertawa Rama Saya lihat dulu lokasinya Nanti kalau oke kita bisa lanjut buat kontrak Tapi mungkin dengan rekan saya saja Pak Sikit Aku hanya mengangguk dan kembali menyesap kopi Oke Wah, urusan sama taipan Beda ya, gak pake lama Mas Agus menguji Tapi entah kenapa aku mendengarnya seperti ejekan yang menyebalkan Pria ini tak beres Atau hatiku yang penuh prasangka Malam ini aku kembali berbaring Dengan gelisah Bukan saja karena aku belum terbiasa Tapi juga karena mas Bagus Entah kenapa aku memiliki firasat aneh Meskipun berburuk sangka itu dilarang agama Tapi hati kecilku Terus menerus berkata Jika aku akan berselisih dengannya Perselisihan apa? Aku sendiri tak tahu Apa aku batalkan saja perjanjian tadi siang? Tapi keinginanku untuk pindah Dan rujuk pada Adi sedemikian besar Kalau aku bisa punya pabrik disini Setidaknya kehidupan si kecil Aji Pasti terjamin Dan tak akan kesulitan seperti masa kecilku dulu Bukannya tamak Hanya realistis Orang tua mana yang mau anak-anaknya hidup susah? Akhirnya setelah bergerak puluhan Bahkan ratusan kali Aku mulai terlelap Dalam hati aku berdoa Tak bertemu wanita atau sosok pria itu lagi Sayangnya Tuhan seperti mengeceku Kali ini aku ada dalam jalan setapak Di dalam hutan Berjalan sendirian Di bawah redup cahaya bulan Separuh yang aneh Warnanya merah Dengan udara yang singgup dan pengap Kabu datang entah dari mana Membuat jarak pandangku terbatas Hingga setitik cahaya di kejauhan Menarik perhatianku seperti serangga Aku bergegas menyusuri jalan setapak yang menanjak Dan sampai di sebuah gubuk kayu Dengan lampu Petromax yang menyala Meski terlihat tua Tapi tempat ini terawat cukup baik Siapa yang tinggal dalam hutan belantara seperti ini Hingga suara batuk seseorang di belakang punggungku Membuatku sadar satu hal Aku tak sendiri Saat aku berbalik Seorang pria berpakaian hitam Dengan kain surjan di kepala menatapku tajam Meskipun usianya sudah tua Tapi tubuhnya masih tegap Sesuatu dalam dirinya Membuatku segan dan takut sekaligus Sopok weleh Suaranya pun tak bersahabat Aku hanya terdiam Menerka Benarkah dia bicara padaku Terang saja Kata-katanya membuatku terkejut setengah mati Mampus Mampus Maaf mbah Saya kesasar Ucapku asal Asmamu sopok Tanyanya lagi dengan tatapan sengit Andra mbah Pria itu tergelak Saat aku memanggilnya Demikian Dan tatap matanya segera berubah sedikit lebih ramah Aneh Walah Jadi kiawakmu Salim Chandra kan Buset Apalagi ini Bahkan dia mengatakannya dengan tepat Salim Chandra calanang julung kembang Titisan raden setio Kaum cengkorobolo Si jiwe sembok tutup Tinggal sisai Tapi Nek awakmu gagal Kembali pria itu menatapku penuh ancaman Lalu menggeleng berulang kali Barileh Turung waktune kue ngerti Awakmu pasti meneh-meneh Pria itu mengayunkan tangannya Mengusirku Heranya sebuah angin yang sangat kencang Menghembaskan tubuhku kembali pada ragaku Yang terlelap Di atas ranjang hotel Pria tua itu siapa dia Bahkan dia tahu nama aku Ah teka-teki ini semakin pelik Aku harap adik Basuki punya jawabannya Seketika itu juga aku menyadari Pria itu memiliki aura yang aneh Dia seperti titisan Tapi juga punya sisi gelap yang lain Lobby hotel ramai dengan kumpulan pria dan wanita berjas Yang saling bertegur sapa Dan mengucapkan selamat tinggal Akhirnya agenda pertemuan kami selesai Belasan kontrak kerja sama Dengan perusahaan lain Telah aku dapatkan Pun kesepakatan dengan badan urusan logistik milik pemerintah Terkait kebijakan baru Di sudut lobby dekat kolam renang Lagi-lagi sekumpulan orang yang sama Menatapku sinis Seakan mengancam seperti serigala yang lapar Dan ingin mencabik sukmaku sampai habis Salah satu di antaranya Menghisap cerutu Lalu mengempaskan asapnya sekencang mungkin Kali ini aku menyadari satu hal Aura mereka begitu hitam Terang-terangan mereka mengibarkan bendera perang Dugaanku benar Mereka pasti paralelaku Seperti Mbah Santo Sembilan orang Tiga orang perempuan dan enam orang laki-laki Menurut informasi Mas Agung Mereka mempunyai seorang pemimpin Kira-kira siapa? Lalu perjanjian macam apa yang mereka lakukan? Kami terus beradu pandang hingga sebuah pilar besar Menghalangi pandanganku Pria berkumis di depan halaman parkir Memadangiku sumpringa Sedikit berlari Ia pun menghampiri lalu membantuku membawa koper hitam Menuju salah satu SUV bertuliskan Land Cruiser Di sisi belakang yang berbaris di antara salah satu Dari sekian banyak mobil mewah Para pengusaha Mas Bambang Membuka pintu Membuatku mengerjit heran Tapi malah cengar-cengir gak jelas Padahal dia tahu kalau aku tak suka Sedetik setelah aku duduk dengan nyaman Mas Bambang menutup pintu Lalu berlari memutar menyusulku Mengambil posisi di belakang kemudi Mobil melaju perlahan Belasan tombol di dashboard berbaris Aku menekan salah satunya Tak lama alunan lagu Scorpion mengentak Menemani perjalanan kami Penter dimana mas Tanyaku saat kami mulai melaju keluar dari gerbang hotel Ada pak Di rumah Jawabnya medok Seperti biasa Mas Bambang sampai kapan Semalam Apa Pak Andra mau ke rumah Bu Hadis Pria ini menebak dengan tepat Iya Tapi saya kesana sendiri saja Bawa Penter bisa kan Bisa Tapi ngapa enggak bawa mobil ini aja Kan lumayan bisa kasih tahu Sama ibu mertua Kalau Pak Andra sudah sukses gitu Pria di sampingku keheranan Justru saya enggak mau mas Lagian saya bukannya sukses kok Cuman warisan Yowes Sudah terserah bapak saja Jadi kita pulang dulu nge Ya pulang dulu Ada pesan dari Pak Sikit Tanyaku lagi Enggak ada pak Beberapa perempatan lagu merah sedikit padat Juga becak yang kadang melintas Membuat mas Bambang ekstra hati-hati Kelakarnya Membuatku tertawa Hingga berguncang-guncang Emang-emang Kalau sampai lecet Mau pilanyar Ujarnya Kami sampai di komplek perumahan Seorang pria berseragam saat Pak membuka gerbang Lalu memberi hormat Saat kami melintas Mas Bambang bergegas turun Untuk membuka gerbang Mobil masuk ke pekarangan Dengan paping blok Dan taman yang terawat Rumah ini berada dalam Kluster mewah Yang cukup terkenal Masing-masing bangunan Dikelilingi tembok pagar yang tinggi Menandakan jika para penghuninya Saling menghormati Privasi masing-masing Atau bisa juga karena mereka Enggan bersosialisasi Entah benar atau tidak Aku hanya menduganya saja Menjadi pewaris salim Membuatku mudah untuk mendapatkan apa saja Rumah Kendaraan mewah Tapi tidak dengan adis Meski beberapa kesempatan Pak Sigit Kerap mengenalkan anak gadis Rekan bisnisnya Tapi aku tak tertarik Bagiku hanya adis Wanita itu benar-benar Membuatku kalang kabut Awas saja kalau sudah dapat Pasti aku dekap sampai puas Batinku gemas Mas Bambang segera mengeluarkan Penter hitam dari dalam garasi Memanaskan mesinnya Sedangkan aku bergegas ke lantai atas Mengecek mesin fax Dan memeriksa beberapa dokumen Yang dikirimkan Pak Sigit Lagi-lagi pekerjaan sudah menumpuk Aku kembali tenggelam Dan sibuk membaca laporan keuangan Juga produksi yang terbengkalai Selama dua hari Hingga suara ketukan terdengar Dari pintu yang terbuka Rupanya Mas Bambang Sudah selesai menyiapkan Penter hitam Haji Tunggu ya Ayah datang Sepanjang jalan Aku tersenyum Seperti orang gila Terkadang ikut bersenandung Seiring lagu yang berputar Memacu penter Melewati barisan sawah Yang baru ditanam Juga kebun jati Menuju kampung halaman adis Satu jam kemudian Aku sampai di sebuah kapura Selama datang Yang sangat aku kenal Rumah para warga yang asri Juga pos ronda yang sama Beberapa orang menatap penuh selidik Maklum saja Kampung adis ini Sedikit jauh dari pusat kota Dan jarang menerima tamu Apalagi mobil pribadi seperti ini Penter sampai di sebuah rumah Bercati hijau Dengan atap genteng Rumah yang sama Saat aku meminang adis Pohon jabu merah Di depan kamar Juga masih ada Dan saat ini Mulai berbuah Kebun di sekitar rumah Juga masih asri Dengan tanaman Tanaman singkong Juga rimbunan Pohon pisang Sedangkan di halaman belakang rumah Pohon kelapa itu Masih tegak menjulang Seketika pandanganku terkunci Pada sedan korola Yang terparkir apik di halaman Seorang laki-laki Berpakaian necis Duduk di kursi teras Dengan ibu juga adis Sedangkan aji kecil Duduk di pangguan pria gempal Juga sedikit potak Siluai tubuhnya tak asing Aku memilih tetap bertahan dalam penter Melihat ke arah teras Bagaimana mereka semua saling bicara Hal yang paling menggangguku saat ini Adalah aji Dengan mudahnya Pria itu menggendong Dan memangku tubuh kecilnya Menyalakan api cemburu Dalam dadahku yang semakin membesar Belum lagi keramahan ibu mertua Wanita itu tak pernah tersenyum Seperti itu pada aku Sedangkan adis terkadang tersenyum Aku tak bisa membaca ekspresinya Mungkin dia sedikit gugup Tunggu Ah gugup Pada pria gempal itu Ah jangan-jangan Ketukan di jendela mengagetkanku Saat aku membuka kaca penter Bapak tersenyum ramah Dengan matanya yang berbinar Lih Mau pondak turun Nanti saja pak Jawab kuliri Kenyataan di hadapanku Membuat semangatku menguap Entah kemana Pria ini tersenyum hangat Dan seperti biasa Dia sungguh memahami Perasaanku Boleh bapak masuk Aku mengangguk Pria itu berjalan memutar Lalu membuka pintu penter Hingga akhirnya duduk di sampingku Kapan datang leh Keramahan bapak masih sama Pun tatapannya yang hangat Kemarin lusa pak Tapi kerja dulu Dan baru sempat kesini Jawabku seadanya Sambil melahan hatiku yang bergemuruh hebat Marah Kesal Dan benci Tepatnya pada diri sendiri Sudah makan leh Aku hanya mengangguk Dan mata biruku ini Tak bisa lepas Dari tiga orang dewasa Yang saling bicara Sebenarnya aku ingin menanyakan Siapa gerangan pria gempal Yang duduk di hadapan Adis Tapi karena takut Jika jawaban pahit Yang aku dapatkan Jadi Aku menahannya setengah mati Bapak mengalihkan wajahnya Dan melihat ke arah yang sama Pria itu menghembuskan nafasnya Setenang mungkin Itu ibu leh Biasalah Adis selalu dicodohkan Sama pria pilihannya Terang bapak Sebelan mungkin Pria itu dari kota Sepupu teman ibu Di kampung sebelah Duda Tidak punya anak Kan Firasatku tepat Bangsat Rasa cemburu membuat wajahku Panas terbakar Adis sudah nolak leh Tapi ibumu kekeh Jangan marah dulu Ayo ke rumah Biar Adis tahu Kalau kamu datang Akhirnya Nasihat bapak berhasil Memaksaku turun Kalau tidak ditunjukkan Orang lain Takkan tahu Benar Kalau aku hanya diam disini Pria itu bisa saja Merbut Adis Kalau sampai itu terjadi Aku pasti membunuhnya Coba saja Saat melihatku mendekat Wajah Adis Langsung berubah Netra jernih itu Berkaca-kaca Sedangkan ibu Ibu mertua Memalingkan wajah Wanita itu Masih membenciku Entah Kebetulan macam apa Yang sedang terjadi Rupanya Pria gembal itu adalah Mas Bagus Seketika aku mendapatkan Arti dari Virasatku kemarin Rupanya persilisian itu Adis Wah Pak Anda rupanya Kebetulan sekali Mas Bagus Berdiri Menyangbutku Sambil mengidong Haji Bapak yang menyadari Rona wajahku Segera mengambil puteraku Dan bergas masuk Mata biru Si kecil Menatapku asing Membuatku Semakin sedih Padahal aku ini Adalah Ayah kandungnya Ibu yang enggan Melihatku pun Beranjak ke dalam Adis Buatkan kopi dulu ya Mas Ujarnya Sambil berlalu Meninggalkan kami Berdua yang membisu Pandra Ada perlu apa Kemari Mas Bagus Dengan entengnya Bicara Padahal Sedari tadi Di bawah meja Tanganku Mengepal gatal Ingin menghantam wajahnya Perlu dijawab Ujarku ketus Tatap Mata Bagus Berubah Menyadari sikapku Yang tak ramah Walah Saya tanya Baik-baik Andra Laki pula ini Rumah calon istri saya Wajar kan Kalau saya tanya Keperluan sampean Mas Bagus Sepertinya Tak mau kalah Saya ada perlu Dengan Pak Tarman Entah kenapa Justru jawaban itu Yang keluar dari mulutku Padahal aku bisa saja Mengatakan Jika aku Ayah Aji Atau suami Adis Tapi kenyataan Menghantamku Sekuatnya Karena kami Memang sudah Berpisah Sedangkan Aji saja Tak pernah Memanggilku Ahliah Jadi aku Tak punya dalil Barang satu Ayat pun Oh kenal Dengan Bapak Urusan Pisnis Apa Kalau Pelitahu Dengan santai Mas Bagus Menyesap teh Dari dalam Canggirnya Maaf Bukan urusan Anda Tegasku Kali ini Aku mengucapkannya Setenang mungkin Tak lama Adis datang Dengan Lampan Membawa kopi Dalam Canggir yang Biasa aku Pakai Saat Masih disini Diminum Mas Mirihnya Lembut Lalu Wanita itu Bergegas Masuk Meninggalkan Kami Berdua Siluet Tubuhnya Yang Ramping Membuatku Sesak Rasanya Aku ingin Merengkuhnya Lalu Membawanya Lari Sejauh Mungkin Sedangkan Tatapan Mas Bagus Tak bergedip Menatap Adis Yang Menghilang Di balik Pintu Membuat Kesabaranku Terkikis Mbak Adis Cantik Ya Saya Kenal Dari Budi Saya Dekat Sini Kasian Dia Janda Jadi Saya Berniat Menikahinya Sedetik Lagi Sebelum Tanganku Melayang Dari Bawah Meja Bapak Datang Mas Bagus Nanti Saja Kalau Mau Bicara Tentang Lamaran Bapak Ada Perlu Dengan Pak Andra Oh Nggak Pak Kalau Kulop Pamit Seakan Mengerti Jika Bapak Mengusir Nia Secara Halus Mas Bagus Dengan Lapang Dada Undur Diri Menyalamiku Bergantian Dengan Bapak Lalu Bergegas Menuju Sedan Hitamnya Meninggalkanku Yang Terpaku Di Kursi Teras Aku Hanya Mengelah Nafas Sepanjang Mungkin Menenangkan Gemuruh Cemburu Yang Semakin Hebat Lamaran Janda Calon Istri Aku Mengusap Wajah Berulang Kali Minum Dulu Bapak Terus Berusaha Menenangkanku Sedangkan Sayup Suara Ibu Terdengar Dari Dalam Adis Andra Ikumong Tukang Gali Kubur Pie Urep Memungko Karu Aci Tapi Bu Mamas Andra Ayah Kandung Aci Adis Menjawab Dengan Lembut Seperti Biasa Kalau Bener Dia Memang Sayang Karu Awak Mulan Aci Kenapa Dia Baru Datang Sebulan Yang Lalu Nggak Ingat Dia Pernah Pukul Kamu Berulang Kali Di Lampung Tapi Itu Bukan Mamas Ibu Nggak Akan Setuju Kalau Kamu Balik Sama Andra Kata-kata Mereka Terdengar Hingga Teras Tatapan Iba Terpancar Dari Wajah Pria Tua Di Sampingku Piele Kamu Masih Belum Mau Jujur Sama Ibu Juga Adis Memangnya Ibu Bakalan Percaya Kalau Saya Bilang Punya Perusahaan Pak Apalagi Keturunan Salim Jujur Saja Aku Sendiripun Sampai Detik Ini Masih Sulit Menerima Kenyataan Bisa-bisa Saya Dikira Pesukihan Pak Entah Kenapa Aku Tertawa Mendengar Ucapanku Sendiri Tawa Yang Membalut Hatiku Yang Nyeri Kehidupanku Tak Pernah Mudah Adis Datang Dari Dalam Dengan Netranya Yang Basah Penuh Penyesalan Menatapku Hampa Dengan Senyum Yang Dipaksakan Wanita Itu Mendekat Sambil Mengusap Matanya Mau Tak Mau Aku Ikut Menangis Juga Sudah Ngobrol Dulu Bapak Tinggal Ya Sedangkan Wajah Mungil Dengan Rambut Pirang Dan Mata Biru Mengintip Dari Balik Pintu Perlahan Mendekat Menatapku Yang Tersenyum Lembut Tak Tahan Lagi Aku Bangkit Lalu Berlutut Di Hadapan Si Kecil Aci Bu Ada Peleman Lagi Lagi Dia Mengatakan Hal Ini Om Preman Datang Mau Jenguk Aci Boleh Peluk Tidak Ucapku Sambil Merentangkan Tangan Aci Kecil Melihat Pada Ibunya Seakan Meminta Restu Wanita Itu Mengangguk Meskipun Sedikit Takut Si Kecil Mendekat Dan Membiarkan Aku Meluk Kerinduanku Meluap Bersama Air Mataku Yang Berlinang Menghirup Bangi Minyak Telon Dan Bedak Bayi Yang Menenangkan Rambut Tak luput Dari Usapanku Juga Pipinya Yang Gempal Berulang Kali Aku Cium Penuh Kasih Sayang Meskipun Kadang Aci Tertawa Geli Karena Kumis Juga Janggut Ku Yang Kasar Putra Aku Sudah Beranjak Besar Anak Yang Tak Pernah Aku Lihat Kelahirannya Membuatku Semakin Bersalah Seharusnya Aku Kembali Secepatnya Tapi Aku Justru Jadi Pecundang Jika Saja Aku Segera Datang Setelah Mendaki Setidaknya Talaku Tak Akan Jatuh Karena Aku Baru Setahun Meninggalkan Adis Aku Benar-benar Menyesal Maafkan Ayahmu Adis Masih Diam Sedangkan Aku Sudah Menghabiskan Dua Cangkir Kopi Tapi Kami Tak Kunjung Bicara Terkadang Wanita Itu Mengusap Wajahnya Yang Basah Matanya Sudah Bengkak Kami Saling Mengelah Nafas Menan Sakit Jadi Gimana Akhirnya Aku Mulai Bicara Tapi Wanita Itu Kembali Menggeleng Adis Juga Tidak Tau Ibu Kekel Mas Tapi Ini Tentang Kita Adis Untuk Ajik Juga Tapi Semuanya Sudah Terlambat Kita Sudah Tidak Bisa Sama Sama Lagi Adis Juga Tidak Mau Buat Ibu Kecewa Apa Adis Sudah Tidak Sayang Sama Mama Sumpah Hatiku Ngilu Luar Sudah Bukan Waktunya Kita Bicara Tentang Itu Kenyataannya Ajik Bahkan Tidak Kenal Kamu Adis Mulai Meradang Kenapa Jadi Begini Sesalku Untuk Sekian Kalinya Kenapa Mama Mas Yang Tega Sama Adis Tiga Tahun Mas Apa Sampai Entau Beratnya Adis Mengandung Sendirian Melahirkan Sendirian Sakit Mas Sedangkan Mama Sentah Dimana Tapi Seakan Tak Puas Mama Sekarang Datang Minta Rujuk Dengan Mudahnya Wanita Ini Kembali Menyalak Dengan Air Mata Tapi Itu Adis Tahu Mas Bapak Sudah Cerita Tapi Kenapa Mama Tidak Segera Kembali Kenapa Mama Justru Sibuk Sendiri Atau Mungkin Adis Memang Sudah Tidak Berarti Lagi Buah Sampean Jadi Kalau Sekarang Mama Berniat Untuk Rujuk Adis Juga Tahu Selama Ini Hanya Mereka Yang Menjaga Adis Tetap Waras Jadi Adis Tidak Mau Kecewakan Ibu Juga Bapak Ataupun Salah Satu Dari Mereka Lagi-lagi Adis Menumpahkan Semuanya Seperti Biasa Tanpa Menimbangkan Bagaimana Perasaanku Saat Mendengarnya Tangisan Aji Menghentikan Perdebatan Kami Mungkin Ikatan Batinya Merasakan Jika Kedua Ayah Dan Ibunya Bertengkar Bapak Terdengar Menghibur Aji Yang Masih Terus Menangis Tapi Tak Berhasil Anak Itu Terus Memanggil Ibunya Sambil Berlali Lagi-lagi Darah Kami Tak Bisa Berbohong Anak Itu Mendekat Dan Memintaku Untuk Menggendong Sambil Terus Memanggil Ku Om Preman Ya Setidaknya Ada Satu Hal Baik Yang Aku Dapatkan Hari Ini Aku Bisa Menggendong Aji Sesekali Jemarinya Yang Munggil Memainkan Gelungan Rambutku Hingga Terurai Tak lama Tarikan Tangannya Melemah Dia Tertidur Dalam Pelukanku Detak Jantungnya Yang Munggil Mengobati Semua Kesedihanku Hari Ini Tanganku Masih Sibuk Mengusap Punggung Dan Kepalanya Tidur Lah Nak Selepas Solat Maghrib Dari Mushola Aku Berpamitan Bapak Mengantarkanku Hingga Kedalam Mobil Sedangkan Dari Teras Dengan Adis Yang Menggendong Aci Anak Itu Terlelap Dalam Pelukanya Masih Lama Disini Tanya Bapak Sebelum Aku Masuk Dalam Penter Masih Pak Sebenarnya Saya Ada Rencana Pindah Kesini Sudah Beli Rumah Di Kota Jadi Tenang Urusan Ibumu Serahkan Sama Bapak Adis Sebenarnya Juga Masih Pingin Balik Karawak Mulai Cuman Kamu Tahu Sendirikan Ibumu Itu Gimana Seng Penting Awamu Sabar Yole Kata Kata Bapak Seperti Angin Segar Yang Memberikan Harapan Bapak Juga Maunya Kalian Jadi Satu Laki Banyak Doa Yole Aku Hanya Mengangguk Lemah Untuk Sekian Kalinya Pria Ini Memeluku Sebelum Masuk Dalam Mobil Aku Menyerahkan Sebuah Amplop Pada Bapak Untuk Adis Terangkul Liri Loh Pondak Mengeleng Yowes Nanti Bapak Sampaikan Sama Adis Dari Kaca Spion Pria Itu Masih Berdiri Hingga Aku Sedikit Jauh Lalu Berbalik Kembali Kedalam Rumah Sepanjang Jalan Hatiku Pegal Perih Juga Marah Mas Bagus Yang Benar Saja Pria Tua Seperti Itu Yang Akan Meminang Adis Ibu Benar Benar Keterlaluan Wanita Selalu Menjadikan Harta Sebagai Tolak Ukur Apa Dia Tak Tahu Bisa Saja Mas Bagus Seorang Psikopat Gila Ataupun Orang Yang Berpura-pura Kaya Kalau Benar Dia Pengusaha Sukses Seperti Ucapannya Untuk Apa Dia Sampai Menjual Warisan Segala Krisis Ekonomi Dua Tahun Yang Lalu Begitu Hebat Ratusan Perusahaan Berskala Nasional Saja Banyak Yang Tumbang Tidak Hanya Di Negeri Ini Bahkan Seasia Tenggara Merasakan Dampaknya Jadi Kalau Mas Bagus Berkata Usahanya Maju Pesat Usaha Apa Yang Dia Jalankan Bahkan Perusahaan Papi Saja Kadang Masih Terseok Ongkos Produksi Yang Terus Membengkak BBM Naik Lagi Bulan Ini Hatiku Semakin Penuh Prasangka Yang Tidak Tidak Karena Hanya Dua Usaha Yang Tak Pernah Lengang Oleh Waktu Dan Krisis Judi Juga Rumah Bordir Hanya Itu Yang Selalu Bertahan Bisnis Haram Mungkinkah Mas Bagus Menjalankan Usaha Seperti Itu Dari Bias Lampu Panther Aku Sampai Di Jalan Aspal Yang Lengang Siluet Barisan Pohon Jati Yang Menjulang Tinggi Dengan Semak Belukar Ilalang Setinggi Dada Di Sisi Kiri Dan Kanan Tiba Kuatnya Bunyi Terdengar Keras Menyadarkanku Jika Sudah Menghantam Sesuatu Atau Seseorang Mampus Aku Mobil Oleng Melintang Di Tengah Jalan Meninggalkan Bau Hangus Yang Menyebar Dari Dalam Dashboard Mobil Kepalaku Merunduk Sedangkan Dadaku Nyeri Karena Menghantam Setir Jantungku Berpaju Cepat Meningkatkan Aliran Darah Dan Adrenalin Membuat Kuas Padas Ketika Mataku Apa Dia Mati Itu Sangat Dekat Aku Yakin Body Panther Pasti Menghantam Tubuhnya Bergegas Aku Membuka Sabuk Pengaman Dan Keluar Merunduk Mencari Kekolong Mobil Tapi Kosong Aku Bangkit Tergesa Melihat Kebelakang Mobil Kosong Ilalang Di Sisi Kiri Dan Kanan Juga Tenang Tak Bergerak Aku Masih Mematung Memikirkan Apa Yang Terjadi Hingga Tersadar Jika Ini Adalah Karena Di Antara Ilalang Yang Rebah Garis Polisi Itu Masih Membentang Meski Sudah Mulai Koyak Ada Yang Tak Beres Aku Bergegas Masuk Kedalam Mobil Sayang Baru Saja Aku Meraih Tuas Rem Tangan Dari Kasah Tengah Sosok Itu Duduk Di Kursi Belakang Bau Amis Menyebar Bercampur Melati Yang Khas Sungguh Harum Perpaduan Yang Taman Begitu Juga Dengan Perutnya Yang Berlubang Ini Bukanlah Mimpi Aku Hanya Menarik Nafas Lelah Dan Penat Hatiku Sudah Sesak Dengan Adis Sekarang Sosok Ini Malah Datang Tuhan Bisa Tidak Satu-satu Dulu Yang Aku Selesaikan Mbak Mau Apa Ucapku Sambil Berusaha Menenangkan Diri Bukannya Menjawab Wanita Itu Malah Menangis Liri Kalau Menangis Saya Gak Tahu Coba Bilang Pelan-pelan Mbak Kenapa Jadi Seperti Memujuk Anak Kecil Terserahlah Yang Penting Dia Pergi Dulu Raden Tolong Kan Emangnya Aku Ini Ali Hantu Penasaran Apa Kepalaku Berdenyut Kenapa Harus Minta Tolong Sama Saya Mbak Tanya Ku Lagi Cuma Raden Yang Bisa Sekali Lagi Jadilah Matahari Dari Sebelas Toru Plonyo Sudah Kembali Tinggal Sisanya Setelah Mengatakan Hal Yang Membingungkan Wanita Itu Menghilang Seperti Bayangan Meninggalkan Gendangan Darah Di Cok Tengah Juga Bau Amis Yang Membuat Perut Kumual Loro Plonyo Dari Mana Wanita Ini Tahu Tentang Ritual Itu Sebelas Apa Ada Sebelas Ritual Yang Lain Kalau Benar Begitu Sungguh Gilak Tapi Bisa Juga Sebelas Nyawa Seperti Sebelumnya Tapi Keduanya Sama-sama Mengerikan Aku Masih Termenung Saat Suara Klakson Membuatku Terlonjak Sebuah Mobil Truck Di Belakang Terhalang Karena Panther Yang Melintang Di Tengah Jalan Aku Bergegas Menepi Perlahan Sang Sopir Truck Membuka Kaca Dan Melambaikan Tangan Memastikan Jika Aku Baik Baik Saja Setelah Aku Mengangguk Sambil Tersenyum Mobil Truck Dengan Bak Kuning Itu Melaju Meninggalkanku Pak Debas Dan Pak Ade Aku Harus Menghubungi Keduanya Sebelum Terlambat Sudah Kesekian Kalinya Wanita Itu Mendatangiku Ritual Itu Pun Sungguh Mengerikan Mengoyak Perut Wanita Hamil Aku Kembali Mual Mengingat Bagaimana Pria Itu Memasukkan Tangannya Kedalam Perut Wanita Yang Meregang Nyawa Bersambung Terima Kasih Mas Simple Dendy Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menyimak Kisah Ini Disini Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh